Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Joyo the Explorer channel Oke masih bersama di channel Joyo the Explorer ngopre asik otomotif dan macem-macem ya Oke masih bersama ngomonganku si cherry10 ya ini aku bikin semi camper van kayak camper van ya Oke dan saya akan cerita kejadian apa permasalahan apa dan solusi apa yang sudah saya ambil ya ini penting sekali bagi eh para pengguna kendaraan lah ya terutama karena yang tua-tua ya Oke permasalahannya gini bro mobil ini ya tadinya baik-baik saja starter jalan normal ya dan eh tiba-tiba di starter enggak bisa sampai berpuluh-puluh kali bahkan sampai akhirnya habis enggak mau hidup ya jelas sebenarnya kendaraan itu normalnya kalau stator ya cest jeng udah itu normal ya begitu di cest nging-nging-nging dua tiga kali baru hidup itu sebenarnya udah ada tanda-tanda sesuatu yang tidak kurang normal nah ini ini tanda-tandanya tuh di starter 12 ketiga baru jeng sambil duduk juga sambil dan sebagainya kalau udah jalan kalau udah jalan oke aja tapi itu sudah berarti sudah tanda tanda kalau ikis mulai ada enggak beres ya Nah begitu di perbaiki yang saya perbaiki ini titik ini ini permasalahan disitu karena yang namanya eh mobil itu kalian tahu ya yang namanya dia normal bisa tes jeng itu ya semuanya normal semuanya ya dari salah satu itu kok ada yang mati ada yang enggak beres ya enggak hidup contohnya pertama dari akinya oke kalau lagi enggak oke enggak kuat starter motor starternya oke kalau dia enggak oke enggak ada listrik enggak nyampe atau giginya udah cowel juga enggak bisa starter kemudian kalau sudah itunya oke apa koilnya juga oke dia harus memang bisa mengeluarkan api kalau nggak ngeluarkan api enggak ada pengapian ini distributornya juga harus oke kalau dia enggak oke enggak pas posisinya kemudian platinanya kalau masih platinanya atau CD nya kok enggak bisa mengeluarkan api juga gagal hidup ini kabel juga harus oke kalau enggak oke juga enggak nyampe apinya sampai ujung sana di bagian mesin busi businya juga harus oke harus mengeluarkan api kemudian apa waktu menyalanya juga harus pas terkait dengan posisi ini ya distributor nah itu semuanya harus oke kemudian BBM ya saat di starter kelek itu pompa bensinnya memempa mengirim BBM dengan baik dengan normal kalau dia enggak mengirim BBM juga enggak gagal hidup jadi eh semua lini itu harus berfungsi dengan baik gitu ya baik sepertinya udah agak lengkap yang disampaikan ya dari akit motor starter coil distributornya kabel businya businya kemudian waktu pengapiannya kemudian BBM nya ya menyemburnya karburatornya juga tidak mampet itu baru bisa berfungsi dengan baik jeng nah kalau salah satu dari itu kok mati ya mati mesinnya mesinnya nggak hidup businya mati mati ya koilnya mati mati ininya distributornya apa enggak enggak hidup juga juga mati gagal gagal untuk untuk starter nah permasalahan yang saya hadapi saat itu ya bukan saat ini saat itu karena sudah saya perbaiki adalah di ini di distributor jadi eh apa permasalahannya di distributor itu kadang eh yang simple-simple awal-awal mesti di platinanya ya kalau masih platina platina aus habis itu wajar nah tapi kalau ini hak yang aus itu dibagian sini Bro saya kasih lihat akhirnya sebenarnya tadinya saya pingin eh sama temen saya Bro di anu aja di bandrek diakalin jadi diubah jadi jadi CDI ini kan masih platina ya nah gini diubah jadi CDI aja yang model di apa belikan CDI yang model kayak gini loh Bro nah yang model seperti ini yang model begini nih jadi posisinya kayak posisi platina ini kan CDI yang langsung ditaruh klik pasang baut bautnya juga udah pas ya memang untuk teri dan katana bisa itu kemudian tinggal pasang pulsernya di tengah sini klik nah itu saya pinginnya ganti itu terus eh kalau itu kan kisaran kalau di online itu sekitar harga seratus seratusan ribu sampai seratus lima puluhan lah ya nah eh terus si temen saya itu akhirnya tahu tahu dibelikan lagi eh ini distributor sak gelundung ini distributor yang masih dengan eh platinanya alasannya adalah eh alasannya dia dulu eh nangani angkot ya nah jadi angkot-angkot itu banyak yang kebengkel dia saat masih booming-boominya awal-awal platin apa eh sedih itu eh terbit ya itu pada di konversi menjadi platina nah katanya pada merasa kurang nyaman eh entah ya setelannya masih agak susah terus tenaganya kurang akhirnya pada minta dikembalikan ke eh apa ke platina yang lagi gitu dengan alasan itu tahu-tahu dia sebelikan aja sak gelundung ini bungkusnya ya ini bungkusnya barangnya itu sudah dipasang di sana Jadi kalau ini yang eh aslinya yang aslinya dari sana terus di detail ya ini yang aslinya saya cuma menunjukkan bahwa saya beli sak gelundung nah beli sak gelundung ini harganya 350.000 ya nanti tinggal tambah pasangnya lah pasangnya gampang sebenernya nah harganya 350.000 tentunya enggak usah ngomong oria dan enggak ya bukan ori ya kalau ori itu yang seperti ini dan bahkan masih ada tanda ini ya knopnya ini kalau itu enggak ada ya kalau yang model itu sudah ya sudah gitu aja ini juga enggak ada krop-kropnya nah eh gini teman-teman saya lanjutkan ini karo pokoknya karo cerita ya karena di tempatku ini kadang permasalahan itu dirasakan eh perlu diceritakan itu kadang apa kronologisnya prosesnya setelah apa nah akhirnya dibelikanlah satu gelundung ini dengan alasan dia sudah pengalaman berbanyak sekali angkutan umum yang ke bengkelnya dia itu eh akhirnya minta dikembalikan ke platina lagi karena mobil masih platina nah saya masih penasaran suatu saat pengen tak tak belikan itu terus tak setting sendiri ya tak setting sendiri supaya tidak gerak supaya pas itu saya masih penasaran tapi enggak apa-apa lah akhirnya digantilah alasan digantinya apa alasan digantinya tuh ini eh nggak jelas bencetoh alasan digantinya adalah ini temen-temen ini ini istilahnya nek orang bengkel bilangnya gelimbingannya ini kan ada tongolan-tongolan ya tongolan satu dua tiga empat nah tongolan-tongolan ini adalah yang yang dia nanti akan bisa putar dibawah juga sama ya diputar gini nah tongolan itulah yang akan membuka dan menutup si ini lihat nora jadi tongolan ini yang akan membuka dan menutup si platina lihat ya nah ini tek tek ya di saat dia nabrak nabrak ini maka celah platina ini dia akan terbuka ya lihat 1 2 3 4 nah seperti ini nah ini memang sudah tampak aus temen-temen ya aus sehingga sepersekian itu dia terjadi nah kelihatan ya aus ya sudah karena ini sudah berputar sejak tahun 1992 ya produk ini sehingga untuk berbenturan membentur-bentur se apa se pelatihan seperti ini ya tentunya ini aus ya nah akhirnya karena ini gagal membuka dengan baik kadang mungkin ini bukanya lebar banget mungkin yang sebelah sini bukanya sempit banget mungkin kalau ini ini nggak saya setel cuma saya template kan aja mungkin yang sini ini malah nggak membuka kadang kadang dia bukanya kelebaran kadang gagal membuka nah di saat gagal membuka di saat ini kok pas ketemu yang aus terus karena ini selisnya sedikit sekali nggak kelihatan gagal ketemu yang aus maka ini gagal meletupkan api ke busi di saat ini gagal meletupkan api ke busi maka ya sudah nggak bisa terjadi pembakaran mesin nggak hidup akhirnya apa ya ini penyebabnya akhirnya ini diganti saat gelundung tuncepkan pasang wish beres jeng dan sampai saat ini ini sangat oke ya mobil ini sudah sangat oke ya berfungsi dengan sangat baik jadi permasalahan yang saya alami itu temen-temen kalau kalau apa kalian ngalamin mobil kok di starter tiga empat kali baru mulai mau hidup ya itu sudah ada tanda-tanda tanda-tanda ngabani itu mesti ada sesuatu yang kurang beres ya nah nah jadi kalau sudah seperti itu lakukan pengecekan entah di yang tadi yang salah yang saya jelaskan banyak itu apakah di masing-masing salah satunya yang kemarin aja saya baru jalan-jalan weh normal buka bersama itu kan weh sampai rumah saya matikan tahu-tahu mati apa pompa saya akan cerita tentang kejadian itu di segmen berikutnya ya temen-temen bahkan tentang pompa rotak ini saya juga banyak kejadian yang unik-unik menanti saya jelaskan saya ceritakan di segmen berikutnya oke temen-temen seperti itu aja dan ini begitu saya plek wis bro di singkul sedikit langsung hidup mobil ini gitu ya jadi yang tadinya ekstrim apa di starter sampai puluhan kali nggak hidup ya kalau sekarang itu nggak usah dipaksa dicari dulu permasalahannya dipaksa tetap nggak hidup nah akhirnya pas masang ini wah pokoknya tragedinya apa sahdu sekali pas ini dipasang yang aginya itu belum kuat bro karena akhirnya wis karena nih posisinya di rumah sama di sekolahan ya sama banggalnya ditinggal wis begitu saya tinggal saya cas dulu setelah satu jam gitu saya coba hidupkan hidup begitu hidup nah ini dipaskan bro ini ya ini dikendorin terus digeser seret 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 nanti kalau belum pas dia akan nembak sedih 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 ya di karburator itu nampak tembakan-tembakan api itu sedih 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 itu karena apa karena dia belum pas posisi sudut tembakannya apa di saat apa ruang bakar itu apa belum saatnya keluar api sama dia sudah dikasih api makanya eh tidak pas ya maka ini digeser ke kiri ke kanan kan pokoknya geser-geser aja ke atas atau ke bawah sana dicari ini udah nggak ada nggak ada patokannya dicari posisi hidup mesin paling enak posisi langsam oke coba digas gue kalau digas kok masih nembak belum pas geser lagi lah turun atau naik terserah kalian karena ini posisinya nanti akan beda-beda teman-teman naik turun dicari ada yang ngegas ada yang kalian nungguin di sini nah di saat digas sampai RPM tinggi kok sudah enggak nembak wispas wispas karena ini begitu dipasang ditinggal aja sama penggelnya kita setel-setel sendiri dan ini tidak susah kalau suatu saat kok ada nembak-nembak ya cek di sini eh digeser-geser gitu teman-teman semoga bermanfaat panjang sekali ya semoga bermanfaat jangan lupa like komen subscribe ucapan Alhamdulillah amin karena ucapan itu yang akan menyempurnakan nikmat dan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala salam warahmatullah wabarakatuh